Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah bilangan bentuk pangkat ke dalam bentuk akar kita akan membahas 4 soal teman-teman langsung saja ya kita ke soal yang pertama oke teman-teman langsung kita kerjakan soal yang pertama ya jadi disini ada soal 5 pangkat min 2 per 3 nah caranya bagaimana kita merubah dalam bentuk akar caranya kita buat akar ini oke 5 nah penyebutnya 3 itu kita taruh sini teman-teman dan min 2 nya disini oke nah sampai sini sudah benar tapi kita jadikan bilangan pangkat yang di dalam akar ini menjadi pangkat positif oke jadi 3 1 per 5 pangkat 2 oke teman-teman sudah sampai sini nah ini 1 dan 5 pangkat 2 itu bisa kita pisahkan ya jadinya oke ber 5 pangkat 2 berapa akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 5 pangkat 2 berapa 25 nah akar pangkat 3 dari 1 itu hasilnya 1 teman-teman jadi hasilnya terakhir adalah oke 1 per akar pangkat 3 dari 25 nah jadi bentuk akar dari bilangan berpangkat 5 pangkat min 2 per 3 adalah 1 per akar pangkat 3 dari 25 oke oke teman-teman kita ke soal yang kedua ini ada soal 2 p pangkat 2 kurang ki pangkat 1 per 3 nah yang perlu kita rubah ke dalam bentuk akar itu hanya ki pangkat 1 per 3 karena pangkatnya bilangan pecahan ya nah jadi 2 p pangkat 2 kurang akar pangkat nah penyebutnya disini ya akar pangkat 3 dari ki oke nah ini adalah soal nomor 2 oke teman-teman kita ke soal yang ketiga oke soal yang ketiga adalah A pangkat 2 per 3 kali B pangkat 4 pangkat 1 per 4 nah teman-teman kalau menemukan soal yang seperti ini kita kalikan dulu ya pangkat yang ada di dalam kurung ini dengan pangkat yang di luar kurung jadi A pangkat 2 per 3 kali 1 per 4 kali B pangkat 4 kali 1 per 4 nah sama dengan A pangkat A pangkat 2 per 3 kali 1 per 4 berapa 2 per 12 nah B pangkat 4 kali 1 per 4 berapa ini kan jadinya 4 per 4 ya jadinya sini 1 pangkat 1 nggak usah tulis nah sini aja nah 2 per 12 ini bisa kita sederhanakan teman-teman sama-sama dibagi 2 jadi 1 per 6 ya berarti A pangkat 1 per 6 B nah bentuk akarnya adalah B kali oke akar pangkat 6 dari A oke simpel ya teman-teman soal yang ketiga kita ke soal yang terakhir oke teman-teman nah ini adalah soal yang terakhir X pangkat 2 kurang 8 pangkat min 1 per 2 nah kalau seperti ini teman-teman boleh seperti ini oke jadi pangkatnya ini kita bikin positif dulu nah kita buat dalam bentuk pecahan baru sama dengan 1 per akar X pangkat 2 kurang 8 nah seperti ini sudah benar teman-teman oke nah bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman oke ini yang pertama ya ini cara pertama nah cara keduanya bisa kita langsung bikin akar oke kan kalau ini negatif berarti pembilangnya yang negatif ya X pangkat 2 kurang 8 pangkat min 1 kayak gini benar teman-teman oke oke 2 nya kan gak bisa ditulis disini nah sama dengan akar nah ini kita buat dalam bentuk positif berarti akar 1 per X pangkat 2 kurang 8 oke pangkat 1 pangkat 1 tidak boleh tulis ya nah jadinya disini oke sorry nah kita pisahkan akarnya ini akar 1 ini akar X pangkat 2 kurang 8 oke nah akar 1 berapa 1 ya per ini akarnya tetap nah caranya caranya berbeda hasilnya sama teman-teman ini cara kedua oke ada panah oke ini cara pertama ini cara kedua sama aja outputnya sama teman-teman tapi kalau mau lebih cepat ya cara pertama ini oke ini saya hanya memberitahu prosesnya aja ya oke oke teman-teman sekian pembahasan kita tentang cara merubah bilangan berpangkat menjadi bentuk akar nah semoga bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian jika ada salah kekurangan kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh